Oke, ini lagi di repair nih Nanti ini balapnya masih ras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua Alhamdulillah aku udah sampai lagi di bengkel ulah hulu Kemarin kita habis balapan dulu di Brigip Dan aku gak ikutin Ramayu Gak nonton balapan guest break juga Karena kemarin kan balapannya bentrok Dan Alhamdulillah kemarin di kelas rukisnya Ke satu ke dua Kalian boleh tonton aja di videonya Penuh drama sih kemarin balapan Karena pembalap kita Kena penalti Jadi starnya paling belakang Terus ngejar-ngejar jadi podium dua Pokoknya seru kemarin videonya Jangan lupa dong ditonton video Lordres kemarin Biar aku makin semangat lagi nih bikin videonya Dan malam ini Aku udah di hula hulu Mau liat persiapan Karena minggu ini katanya mau ada balap di Lampung Bener gak sih di Lampung ada balap? Katanya di Lampung juga suka rame ya Serta sama penontonnya Kalau balapan di Lampung Aku insya Allah ingin berangkat Kalau Pak Jojuan berangkat aku berangkat ke sana Dan di belakang gue ada motor MXL Dan ada motor siapa lagi ya malam ini Yang udah sampai di hula hulu Buat persiapan balap Lampung Pokoknya tonton terus video Dari Delapan Nampung Sanasing School Malam ini Oke Dibaikan lalu-lalu Dan nanti kalian yang mau komen Kemarin nanya harga bikin mesin Nanti kita tanya langsung aja Pak Jojuan ya Pokoknya nantikan terus video selengkapnya Di Delapan Nampung Sanasing School Bye-bye Selamat malam teman-teman semua Ini ada motor yang baru datang Dari kemarin Di event GC Super Trek seri 3 Ada motornya Ibrahim Malaya Udah sampai bengkel hula hulu lagi nih Bos motornya udah sampai disini nih bos Yang bebek modifnya udah sampai sini Yang kemarin dipakai sama Adi Cetam Yang dipakai Adi Cetam Motornya bos Ibrahim Malaya Udah sampai disini lagi guys Udah bersih juga Ternyata mesinnya juga udah diturunin Gak tau malam apa nih nyampe-nya Nanti kita tanya anak-anak lah Tanya si Ujang mekaniknya Nyampe-nya hari apa ini motor Udah dibelah lagi nih mesinnya Ini mau persiapan balapan minggu ini Di Lampung Apakah masih Adi Cetokah Yang naiknya di Lampung Apa bukan Masih rahasia nih pembalapnya Buat besok di Lampung guys Yang pasti motornya udah disini Udah turun mesin Ini yang KLF juga Ada disini Yang spot rail pataknya juga Udah sampai disini Prepare Prepare Lampung ya om Lampung minggu ini om berangkat gak Aduh ingin berangkat Karena gak ada balap load race Insya Allah Bukit berangkat Ini ada motornya Cikal Masih disini Dan ini ada motornya MXL juga ada disini TRT nih Yang punya TRT Katanya mau pada balap Lampung juga Ayo teman-teman di Lampung Tungguin tim hula-hulu Nanti di Lampung minggu ini Katanya kalau di Lampung Penontonnya rame Dan pesertanya juga rame Hadiahnya juga gede Bener gak sih aku penasaran Pengen ke Lampung Nanti ikut lah Kalau Pak Jojon berangkat Aku ikut berangkat ACPKM juga katanya Nanti bubalap Ini ada bebek standarnya MXL nih Baru nih Lagi di repair juga nih Suspensi belakangnya Di ribbon sama GC Semua ya bebek standar Maupun yang bebek modifnya Di ribbonnya sama GC Suspension Wih ada stikernya Hulu guys Motornya CRT Jokinya MXL 100 Kemarin dia main supermoto Kemarin ada WA-an Main supermoto Katanya asik nanti Mau latihan MXL Di Tasik Malaya Mau latihan supermoto Untuk bebek standarnya Kayaknya motor yang lama Tapi Lagi di repair Di hula-hulu Ada motor Lutfi Patrick Udah pada beres Yang kemarin dibongkar-bongkar Nggak tahu Lutfi Patrick Nggak tahu berangkat Nggak tahu enggak Buat besok event di Lampung Mudah-mudahan berangkat Biar rame nanti balapannya Kalau Asep Biasanya berangkat sih Besok lah insya Allah Aku ke tempat ACPKM Lihat Perkembangannya juga Udah lama gak bikin video Di Mangkeno SKMS Legends Guys Udah pada beres Yang kemarin di repair-reper Mesinnya udah Nempel semuanya guys Bersih Selalu bersih Kalau di hula-hulu Mesinnya selalu bersih Semuanya harus bersih dulu Sebelum Di repair mesinnya Sama rangkanya juga Oh ini blog baru Yang kemarin ya Yang kemarin nonton video Blog barunya Lutfi Patrick Nih Dicek aja di video sebelumnya Nih Udah terpasang juga Udah bersih semuanya Ini punyanya Ahmad Nggak tau balap Nggak tau enggak Itu punyanya Gordon Gordon Nggak tau balap Nggak tau enggak Di Lampung Nanti pokoknya Ikutin aja video Dari 86 Bersana Sing School Biar kalian tau Perkembangannya guys Kalau MXL Sama Ibrahim Alaya Balap katanya Ini ada mesin-mesinnya Udah bersih Udah bersih-bersih Semua mesin-mesinnya Ini crankcase ini Mahal nih Harganya nih Maha banget Dan nyarinya Susah nih sekarang Ampun ini crankcase ini Ya Beginilah Bangkir Allah Lutho Ini Padahal baru turun Udah bersih lagi Mesinnya Ini kayaknya Motor MXL Yang TRT nih Joss nih Bersih banget ya Semuanya harus bersih dulu Sebelum dikerjakan Sama Pak Jojon Harus dibersihkan dulu Ini head barunya nih Ini head baru Mantap guys Ini katanya kemarin Adi Ceto Di Jisi udah Maju ke depan Tapi Res 2 nya Nggak tau kenapa Jadi Mundur katanya Kalau res 1 nya Ini lumayan Kemarin yang nonton Jisi Katanya Bagus nih Res 1 nya nih Lumayan lah Dibanding Seri-seri sebelumnya Alhamdulillah Ada perkembangan nih Ini masih Pakai motor KLX Ya Spot pataknya Oh Mesinnya Mesin KLX Mesinnya Mesin KLX Oh Lagi pada ngumpul Anak-anak Lalu Ada Pak Jojon Ada Ujang Juga Yang Apa Ada yang ngomain Kemarin Kalau bikin 1.30 Berapa Katanya Di Ulah Hulu Boleh Di DM aja Nanti aku jawab Ya Bikin mesin Di Ulah Hulu Berapa Atau nanti Kita tanya Pak Jojon Kalau bikin mesin Di Ulah Hulu Berapa harganya 1.30 Inilah situasi Bengkel Ulah Hulu Makin Nambah aja Ini motornya Makin Banyak aja Kemarin Nggak segini Sekarang udah datang Yang Ibra Yang MX Juga udah pada datang Jadi makin penuh Disini guys Alhamdulillah Karena mau persiapan Balapan Di Lampung Juga Minggu ini Oke Ini lagi Di repair nih Nanti Ini Membalapnya Masih rahasia Nanti Masih rahasia Disurupres kan Nggak tahu Dipakai Adiketong Nggak tahu Dipakai siapa Yang pasti Ini Membalapnya Masih rahasia Nanti Kalau udah Deket-deket Pokoknya Ini rahasia Buat besok Koti Lampung Membalapnya Masih rahasia Oke Oh depannya Di ribbon Sama GC Suspension Diam Bos Jadi bikin 130 Berapa Ada yang komen Standar Bos Bebek standar Berapa 20 Kalau modif 30 Bebek standar 20 Tinggal gas Sama kenal pot Semua Pull Udah pengapian Semua Buat teman-teman Yang kemarin komen Bikin bebek standar Berapa 130 20 juta Udah tinggal gas Udah sama kenal pot Udah sama pengapian Ya bos 20 juta Ternyata 20 juta Bikin bebek standar Ayo Yang mau bikin Bebek standar Boleh Langsung aja Ke hula-hulu Nah ini Bebek standar Mesinnya sama Cuman beda Klep aja Sama head Kalau ke belakangnya Sama semuanya Terus karburator Juga beda Kalau bebek standar Karburatornya standar Karburatornya standar Kalau bebek modif Karburatornya 28 Tapi mesin Dari sini Ke belakang Sama semua Gak ada yang beda Oke Cuma bedanya Head doang Head sama ukuran Klep Ya Boleh 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 Nah Ini mungkin Bebek standar Nih Ini bebek standar Headnya Oh iya Bebek standar Oh Bebek standar Nih Portingannya Kecil-kecil Dan ukuran Headnya Klepnya juga Kecil Kalau modif Udah gede-gede Guys Ini mungkin Yang modif Nah ini Baru modif Nih Tuh Ini baru modif Guys Oke Udah dijawab Lu langsung Sama Pak Jajonnya Jadi yang mau bikin Kirim aja Langsung mesinnya Kesini Nanti kita tanya-tanya Si Ujang Si Ujang Lagi Santai Lagi main Handphone Yang kapan Sampainya Motor Si Bos Kemarin Kamis Malam Jumat Malam Jumat Mau balap Lampung Berapa motor Yang Menjang bebek standarnya Mana Yang Yang mana Di Rangkanya Di dalam Oh yang dulu Tia bukan Yang Emang bener Besok Di Lampung Tidak ada Kelas spot Om Tidak ada Diganti Bebek Standar Kalau Spot Dua tak Mada Ninja Masih ada Bebek Standar Modif Oh berarti Ini gak Main Besok Buat Di Lampung Karena Gak ada Kelasnya Adanya Spot Rail Dua tak Gantinya Sama Bebek Standar Katanya Buat Yang Open Jadi Bebek Standar Modif Sama Spot Dua tak Bener Gak Sih Ayo Orang Lampung Tunggu Ya Anak Anak Lalu Nanti Aku Insya Allah Datang Kesana Pokoknya Tungguin Di Lampung Guys Di Lampung Dan Nanti Kita Lihat Perkembangan Mesin Yang Ibrahim Malaya Buat Persiapan Lampung Kalau Udah Hidup Yang Kapan Ganti Apa Jah Ganti Piston Terus Ganti Head Oh Ganti Head Baru Lagi New Speck Benchel Apa Pertama Rahasia Pokoknya Nantilah Tungguin Di Channel 86 Bersana School Biar Kalian Penasaran Dan Pembalap Siapa Rahasia Nanti Pokoknya Pantengin Terus Tungguin Info Selanjutnya Sebelum Berangkat Ke Lampung Oke Jadi Dicobain Dulu New Speck Mesin Ibrahim Malaya Buat Persiapan Lampung New Speck Alhamdulillah Tadi Udah Aku Bikin Video Udah Tanya Tanya Jog Jog Udah Tanya Tanya Ujang Pokoknya Ada Pembalap Rahasia Buat Besok Di Lampung Gak Tau Siapa Tantengin Terus Makanya Channel 86 Sanda Seng School Biar Kalian Tahu Perkembangannya Dan Mesinnya Nanti Kalau Udah Dirakit Dihidupin Nanti Kita Coba Mesinnya Di Blayer Blayer Semoga Aku Bisa Kesini Tiap Hari Besok Insya Allah Aku Ke KMS Yang Nunggu Video Sampai KMS Insya Allah Besok Aku KMS Tunggu Video Dari 86 Seng School Selengkapnya Jangan Lupa Di Like Comment Subscribe Terima Kasih Buat Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Bye Bye